Intro Kasus dugaan siswi SD33 Sungai Ula kecamatan Nalo Tantan yang harus dirawat di rumah sakit Tera Kolonel Abunjani Bangko diduga menjadi korban buling teman-temannya juga telah sampai ke telinga Bupati Merangin Alharis Bahkan Alharis menyempatkan waktu untuk membesuk siswi tersebut yang terbaring di rumah sakit Saat Bupati Alharis membesuk, keadaan siswi tersebut sudah sedikit membaik Jika sebelumnya sangat ketakutan melihat orang asing terutama memakai seragam dinas Namun pada saat itu keadaan korban sudah mulai tenang Namun tidak mau berkomunikasi dengan orang lain selain orang tuanya Alharis juga sempat ingin berkomunikasi dengan korban Namun korban tidak mengeluarkan sepatah katapun Masih tampak wajah trauma yang mendalam di wajah korban Bupati hanya berbincang-bincang dengan orang tua korban Alharis mengatakan yang paling penting saat ini kondisi anak tersebut harus diperhatikan Bila perlu dilakukan rucuk ke Jambi Agar dapat perawatan dari psikolog Agar si anak dapat cepat sehat dan beraktifitas seperti semula Anak-anak ini kan tiba-tiba seperti ini kondisinya tidak bisa bicara Nah kita melihat dan dokter juga sedang menyelidiki Termasuk juga di dendasi sosial Khusus yang bidang rumah anak ini Nah kita ingin menyelidiki persoalan apa sebetulnya anak ini Baik di sisi medisnya, penyakitnya Luti Dayat, Jambi TV